Calon Wakil Presiden nomor 03, Mahfud MD, menerima gelar adat dari Kerajaan Adat Kepaksian Pernong Lampung pada Kamis kemarin. Kedatangan Mahfud disambut oleh ribuan warga adat Kepaksian Pernong dengan tarian adat Lampung serta atrasi silat Kepaksian Pernong. Mahfud menerima gelar adat Batin Perkasa Saibani Niti Hukum dan diberi lencaan emas aur sebatang di tengah padang yang berarti bangsawan pemberani yang menegakkan hukum. Dalam kesempatan itu, Mahfud mengungkapkan betapa pentingnya masyarakat adat di Indonesia. Mahfud merasa peduli dengan masyarakat adat lantaran sudah jadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Membangun masyarakat adat dan menjaga hukum adat itu adalah kewajiban konstitusional karena itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Bahwa pemerintah Indonesia harus membangun masyarakat adat, memelihara masyarakat adat. Kita harus selesai dengan diri khasnya masing-masing, jadi itu sudah pasti. Dan kita akan mengutamakan nanti memperoritaskan penyelesaian rancangan Undang-Undang Masyarakat adat. Agar lebih mudah nanti membelikan pertumbuhan hukum dan membangun kelestarian budayanya. Kerajaan adat kepaksian Pernong Skalabrak merupakan kerajaan adat di Lampung yang sudah berdiri ratusan tahun silam. Kini, kerajaan adat ini jadi satu-satunya kerajaan adat di wilayah Lampung yang masih eksis berdiri. Kerajaan adat di Lampung ini juga jadi bagian dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Majelis adat ini berdiri pada tahun 2019 silam untuk memberikan ruang bagi kerajaan adat. Hingga saat ini, sudah ada 57 raja atau sultan yang menjadi anggota Majelis Adat ini. Nah, layak dinanti, apakah dukungan dari kerajaan adat kepaksian Pernong ini bisa membawa Mahfud MD ke istana? Dari Lampung Barat, Lampung, Purni Yusuf, RTV.